Terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat. Rukun Islamnya itu dirubah, sahadatnya dirubah. Jadi di Al-Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah lainnya yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santrik, kurikulumnya masih dinas pendidikan. Tapi ada hidden kurikulum, ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa sahadat itu bukan hanya tiada Tuhan sekalian Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tatsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Jakarta juga ditumpang oleh satu kantang kurma, puasa bukan puasa Ramadan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu umum haram. Dan biasanya para pejabat juga berdatang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah. Padahal kami semua para pemerintah NI sudah siap memberikan kesaksian. Bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang, NI dan Al-Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisnya, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi, orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang pekan, orang itu akan dikafirkan. Diancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja. Demi untuk bergabung, memperjuangkan yang menurut mereka Al-Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya ke depannya. Pemirsa, berita tentang pesan Ren Al-Zaitun Indramayu semakin memanas. Olehnya itu, di tengah kegaduhan ini, diharapkan pemerintah harus turun tangan secepatnya, sehingga tidak membuat gaduh masyarakat luas. Karena sesungguhnya, masyarakat butuh pembuktian apakah pesan Ren Al-Zaitun dan ajarannya itu memang sesat atau tidak. Karena, akhir-akhir ini memang banyak pernyataan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, yang dinilai tak lazim dalam hal agama. Bahkan, beberapa ulama mengatakan sudah menyalahi syariat Islam. Demikian, dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.